Welcome back to Corvaganza and let's talk about cars. Seperti pada video-video sebelumnya, kita akan membicarakan hal-hal menarik yang pernah terjadi di industri otomotif pada masa lalu. Dan pada video kali ini, kita akan membicarakan tentang program rahasia dari Ford untuk menghajar Ferrari. Tentu Anda masih ingat dengan film Ford vs Ferrari yang dibintangnya oleh Matt Damon dan Christian Bale. Pada film tersebut diceritakan persaingan antara Ford dan Ferrari setelah keduanya gagal melakukan kerjasama. Ford berhasil melahirkan GT40 yang kemudian mengasapi Ferrari di ajang 24 Hours Lemang. Dan ternyata persaingan tersebut tidak hanya berhenti pada dunia motorsport. Ford menyiapkan sebuah mobil yang didesain untuk menghajar Ferrari di masa itu. Hal tersebut terkuat dari buku Secret Ford Volume 2 yang ditulis oleh Steve Sexty yang diketahui pernah terlibat dalam pengembangan mobil-mobil Ford Motor Company. Menurut Steve Sexty, ada tiga orang penting dalam pengembangan mobil-mobil Ford. Yakni Ron Muccioli, Tom Scott, dan John Coletti. Ron Muccioli diketahui sebagai program planning manager Ford yang sudah bekerja selama 16 tahun. Ia juga diketahui merupakan anggota dari tim special vehicle operation yang sangat legendaris di internal Ford. Kemudian ada Tom Scott yang menjabat sebagai senior planner yang sekaligus adalah anak buah dari Muccioli. Sementara John Coletti dikenal sebagai toko legendaris Ford yang pernah memimpin special vehicle team dan bertanggung jawab atas pengembangan Ford Focus SFT, F-150 Lightning, dan proyek Ford GT pada tahun 2003. Ketiganya juga pernah terlibat dalam kelahiran kembali Ford Mustang. Tapi jauh sebelum itu pada tahun 1985 saat sedang panas-panasnya dengan Ferrari, mereka memiliki sebuah ide memproduksi sebuah kendaraan untuk menghajar langkah Ferrari di segmen sports car. Sayangnya rencana mereka tersebut mendapatkan respon negatif atau tidak dari para pemegang kebijakan di Ford Motor Company. Para bos malah menyarankan mereka untuk fokus pada model-model yang memang sudah eksis. Seperti Ecoscord yang dibuat lebih kencang, atau Continental yang dikorek mesinnya, hingga pada pengembangan performa Ford Thunderbird. Tapi salah satu orang paling berpengaruh di Ford, Michael Cranfuss, malah diam-diam memberikan support untuk pengembangan mobil balas dendam ini. Mungkin karena Michael Cranfuss juga adalah kepala Ford Motorsport yang merupakan divisi balap dari pabrikan sehingga ketertarikan akan mobil sport sangat tinggi. Hingga akhirnya Ford mulai membuka kerjasama dengan beberapa pabrikan untuk mengembangkan mobil ambisius ini. Ford mulai melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan otomotif dunia. Salah satunya ialah Yamaha untuk men-support mesinnya, kemudian Italdesign yang tentu saja untuk mendesain kendaraan tersebut. Awalnya Italdesign menyiapkan banyak sekali prototipe untuk Ford Motor Company. Hingga pada akhirnya Ford memutuskan GN34 yang dijadikan basis dari mobil ambisius untuk menghajar Ferrari tersebut. Mobil ini memiliki desain coupe dengan mesin tengah yang ditenagai oleh mesin V6 yang dikawinkan dengan transmisi ZF dari Jerman. Ford melakukan banyak ubahan pada GN34 ini agar memiliki nuansa yang lebih Eropa sehingga konsumen-konsumen Ferrari dapat berpindah hati ke mobil ambisius ini. Hingga pada akhirnya Ford Motor Company membawa prototipe GN34 ini ke depan konsumen Ferrari dan Porsche. Karena melihat teknologi yang ditawarkan oleh Ford GN34 ini, konsumen Ferrari dan Porsche sangat terkagum-kagum. Bahkan beberapa dari mereka sudah siap-siap untuk menebus Ford GN34 jika sewaktu-waktu mobil ini diproduksi secara massal. Sayangnya proyek supercar Ford GN34 ini tidak pernah terwujud alias hanya sebatas prototipe. Ford Motor Company saat itu mengangkat Bob Lutz menjadi salah satu direktur dari perusahaan. Yang kemudian mengubah strategi bisnis dari Ford. Bob menganggap proyek ini terlalu ambisius dan tidak menguntungkan perusahaan. Ia datang waktu itu membawa ide untuk memproduksi Ford Bronco yang merupakan SUV dengan konfigurasi 4 pintu. Yang menurutnya lebih mudah dijual dan menguntungkan perusahaan. Hingga akhirnya Ford tidak pernah memproduksi GN34 sama sekali. Dan hanya berhenti dalam bentuk prototipe. Padahal teknologi dan performa yang ditawarkan menurut Sexty jauh lebih menyenangkan dari Ferrari. Setelah dipegang oleh Bob Lutz, Ford memutuskan untuk memproduksi SUV-SUV besar yang salah satunya Ford Explorer pertama. Demikian kisah dari program ambisius Ford untuk menyaingi Ferrari saat itu. Meskipun Ford tidak pernah mewujudkan GN34 dalam bentuk produksi, namun mereka pernah berencana untuk mematikan langkah Ferrari dengan prototipe tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk mengunjungi website kami di carvagansa.com untuk mendapatkan informasi tentang dunia otomotif lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Carvagansa, let's talk about cars.